Remaja putri berusia 16 tahun ditangkap petugas Polsekta Medan Area lantara dituduh mengedarkan narkoba. Setelah ditelusuri, perempuan berinisial NSL tersebut mengaku dititipi dompet oleh seseorang saat tengah bermain. Dompet tersebut ternyata berisi 20 paket sabuk. Berdasarkan keterangan keluarga, NSL tak pernah tahu dan tak mengerti narkoba. Dilancar oleh Tribun Medan.com saat ditangkap pada 13 Maret 2021, NSL dititipi dompet oleh seseorang saat sedang bermain. Pengasuh NSL, May Lida mengatakan dompet tersebut merupakan milik orang tua dari teman NSL. Lantaran berasa kenal, NSL memegang dompet tersebut kemudian meletakannya di pot bunga. Setelah itu ia kembali bermain TikTok bersama teman-temannya. May Lida menuturkan saat itu di samping NSL terdapat kibus dan kibus tersebut kemudian menelpon pihak kepolisian. Kemudian datang sekelompok petugas yang tak berpakaian dinas dan menangkap NSL. Saat itu dompet yang berada di dekat NSL diperiksa, ternyata di dalam dompet yang baru saja dititipkan oleh orang tua teman NSL berisi 20 paket sabuk. Sontak NSL yang tak mengerti apapun menjadi ketakutan. Ia tak menyangka jika barang yang dititipkan berisi narkoba itu. Namun sayangnya polisi yang diduga mendapat informasi dari kebus tersebut tetap membawa NSL. Kini remaja malang tersebut ditahan di Polrestabes Medan dengan tuduhan mengedarkan sabuk. Berdasarkan informasi yang berkembang di lapangan, ada pun pengedar sabuk yang asli berinisial NV yang masih berkeliaran hingga saat ini. Terdapat kabar bahwa dompet berisi sabuk yang dititipkan pada NSL itu adalah milik bander sabuk yakni NV. Sayangnya, polisi tetap memproses kasus ini. Kapol Sekta Medan Area Kompol, Vaidir Cianiago ketika dikonfirmasi soal dugaan salah tangkap tersebut, beralasan pihaknya sudah melakukan tindakan sesuai prosedur. Namun Vaidir tak menjelaskan mengenai kabar penangkapan NSL lantaran di jebak rusak polisi atau kebus. Vaidir hanya mengatakan bahwa berkas perkara NSL tak lagi ada di tangan polisi, melainkan ada di kejaksaan. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!